5 menit lagi deh. Terima kasih. 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 di situasi di mana mungkin nanti setelah lulus, teman-teman semua misalnya ditempatkan mungkin menjadi PNS atau mengabdikan diri dalam suatu programnya Kementerian Kesehatan seperti salah satunya program Santara Sehat misalnya, teman-teman bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil. Misalnya di daerah terpencil tersebut tidak terdapat apotekar. Nah, Menteri dapat menempatkan tenaga teknis ke farmasen yang telah memiliki STRTTK. Nah, ini yang terlalu pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi benang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. Ini adalah salah satu gebrakannya Kementerian Kesehatan itu adalah Nusantara Sehat itu. Makanya kan apotekar, jumlah apotekar kan nggak banyak. Mungkin banyak yang saya sering katakan tuh sekarang itu apotekar tuh udah banyak lulusannya. Tapi kan empuknya banyak kan sebarannya tidak merata. Rata-rata banyak kan menempuk tuh di kota besar atau di Pulau Jawa. Nah, sementara kita pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas itu kan masih membutuhkan parmasi ya. Masih membutuhkan parmasi. Nah, sementara di sana itu lulusan parmasi nggak banyak. Mungkin ada juga yang orang sana misalnya lulusan parmasi, tapi kadang-kadang dia juga nggak balik ke daerahnya mungkin ya. Nah, itu. Nah, untuk memberikan solusi terhadap ketiadaan tenaga parmasi, maka menteri bisa, misalnya tidak ada apotekar misalnya ya, nah menteri bisa menempatkan tenaga teknis ke parmasian asal. Saratnya telah memiliki STTT kepada sarana pelayanan kesehatan dasar. Sarana pelayanan kesehatan dasar ini puskesmas ya. Dan diberi WN untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. Nah, kemudian dalam hal di daerah terpencil tidak ada apotek ya. Nah, di daerah terpencil ini kan jarang ada apotek ya. Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi STR itu mempunyai WN meracik dan menyerahkan obat kepada pasien yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, sebenarnya teman-teman, makanya sekarang kalau teman-teman lihat klinik itu kan rata-rata harus ada parmasinya ya. Beberapa tahun terakhir ini, kalau dulu kan klinik langsung, kalau teman-teman lihat klinik itu langsung misalnya dia menyerahkan obat atau gini, praktek dokter mandiri. Klinik-klinik dokter mandiri itu lho. Nah, itu kan kadang nggak ada parmasinya. Jadi, langsung kalau nggak perawatnya yang menyerahkan obat atau dokternya. Nah, sekarang kan nggak boleh. Makanya sekarang klinik itu banyak yang nyari apoteker. Saya juga kemarin kalau ada yang punya sawah saya jadi ingat ya, kemarin ada juga yang meminta kepada saya klinik-klinik Pratama yang ada di daerah Depok ya, daerah sawangan itu butuh seorang apoteker. Nah, standby. Tapi siapa tahu teman-teman ada saudara atau teman yang belum kerja, yang dianya ini sudah punya STR, siapa tahu berminat untuk menjadi apoteker penanggung jawab di klinik yang di Depok ya, daerah Depok itu bisa menghubungi saya. Nanti, karena kenapa? Sekarang rata-rata klinik kan sekarang semakin banyak ya, klinik ya, semakin banyak, apalagi dengan era BPJS ini. Karena klinik itu kan menjadi salah satu PPK-nya BPJS. BPK itu pusat pelayanan kesehatan dasar ya, artinya selain puskesmas, kalau kita mau berobat, kita kalau mau berobat ke rumah sakit pakai kartu BPJS atau JKN, itu kan kita harus minta rujukan dulu kan dari puskesmas ya, dari puskesmas. Nah, itu selain puskesmas, PPK-1 itu bisa klinik, klinik peratama atau praktek dokter. Nah, makanya sekarang di era jaman JKN BPJS ini banyak sekali orang-orang membuka klinik atau praktek dokter, karena itu bisa menjadi PPK-1. Artinya, dia PPK-1-nya bukan di puskesmas, dia PPK-1-nya di klinik. Makanya klinik itu sekarang rame ya, teman-teman, apalagi klinik peratama. Itu rata-rata pasien. Kalau klinik peratama yang kerja sama dengan BPJS, mesti rame. Rame udah ngalah-ngalahin rumah sakit RSUD ya. Nah, tentunya mereka harus punya apotek. Nah, apoteknya itu harus punya seorang apoteker atau PTK. Nah, tapi misalnya si klinik ini atau praktek dokter ini tidak punya apotek, di wilayahnya itu tidak punya apotek. Nah, dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR ini, dia mempunyai WW6. Boleh dia meracik dan menyerahkan obat kepada pasien yang dilaksanakan sehingga yang tertentu peraturan. Jadi, diperbolehkan. Jadi, diperbolehkan. Apabila kecuali daerah yang memang tidak ada apotek, tidak ada apoteker, dan tidak ada parmasinya. Nah, ini ada praktek kefarmasian. Ini lagi mengacu ke Undang-Una 36 tahun 2009. Praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan parmasi, pengamanan, pengadaan penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas. Nah, ini tadi ya. Ini, ini, ini. Ini kan ada beririsan ya. Tenaga kefarmasian, fasilitas kefarmasian, dan sediaan parmasi. Ini tidak bisa terpisah. Dia satu kesatuan. Tenaga parmasi di sini, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Kemudian ada fasilitas. Tentunya, tenaga kefarmasian ini kerjanya di mana? Nah, kerjanya di sini, di fasilitas kefarmasian. Ada produksi. Produksi itu bisa berupa industri parmasi, atau industri obat tradisional, atau industri alkes, atau industri kosmetik. Kemudian ada distribusi PBF-PBF, ya. Kemudian pelayanan. Pelayanan itu ya rumah sakit, ya apotek, ya puskesmas, klinik. Nah, kemudian mereka kerja ngapain aja? Ya ini. Berhubungan dengan sediaan parmasi. Obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, sepamanya kesehatan, dan obat. Nah, ini, tiga ini teman-teman, ini tidak bisa terpisahkan, ya. Tenaga parmasi, fasilitas kefarmasian, dan sediaan parmasi. Ya, dia beririsan, ya. Ibarat satu kesatuan, seperti itu. Nah, kemudian pelimpahan pekerjaan kefarmasian. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, TTK, tenaga teknis kefarmasian itu dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker. Di mana, tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan ketampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan. Ya, termasuk transfer ini ya, transfer knowledge ya. Jadi, apoteker wajib membina TTK atau transfer ilmu kepada TTK-nya. Nah, pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan. Walaupun si TTK-nya sudah diberi kuasa oleh si apotekernya pelimpahan tadi, tapi tetap harus dalam pengawasan si apotekernya. Pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan. Nah, ya. Jadi, apoteker bisa memberi tugas kepada si TTK, apotekernya tetap bertanggung jawab. Jadi, kalau ada apa-apa, tetap apotekernya yang bertanggung jawab. Karena dia sebagai penanggung jawab apotek, sebagai apoteka pengelola apotek. Tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk pengambilan keputusan sebagai dasar pelaksanaan tindakan. Nah, sudah nih, kita sudah bahas tentang pelayanan kompetensi. Sekarang kita bahas uji kompetensi. Ini sangat penting. Sekarang itu banyak banget, apa ya. Kalau teman-teman pernah dengar cerita, ya mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan era kalian nanti menjadi apoteker, regulasi uji kompetensi ini dihapus ya. Jadi, uji kompetensi ini salah satu termasuk sekarang ini yang amat sulit. Ini baru kejadian banyak adik-adik, adik-adik kelas saya yang parmasi sekarang itu, begitu ngambil apoteker, itu lulus apoteker itu harus ikut uji kompetensi dulu, baru keluar semacam STR-nya gitu ya. Kalau tidak lulus uji kompetensi, itu si apoteker ini tadi belum bisa dianggap sebagai apoteker. Artinya dia belum bisa bekerja di ini ya, artinya dia belum bisa melakukan pekerjaan ke farmasian lah, belum sah gitu. Nah, uji kompetensi ini kan dilakukan oleh Panitia Nasional. Panitia Nasional ini kan kolaborasi antara Komite Farmasi Nasional dan Organisasi Profesi. Organisasi Profesi di sini kan IAI ya, Ikatan Angkoteker Indonesia. Tapi, kenyataannya banyak banget yang nggak lulus. Banyak banget yang nggak lulus. Bahkan ada yang sudah ikut tiga kali itu nggak lulus. Padahal nggak ngerti ya, saya juga karena waktu zaman saya nggak ada yang namanya uji kompetensi ini, nggak ada ya. Nah, itu kemudian ada juga cerita dari adik-adik kelas saya itu, itu rame kan di WA Group Alumni itu rame. Jadi, mereka itu yang tiga kali ikut uji kompetensi nggak lulus, itu tuh mereka ini apa, ngulang lagi kuliah katanya sampai seperti itu. Nah, ini lagi diperjuangkan oleh teman-teman di IAI, bahwa uji kompetensi ini kalau bisa dihapuskan ya, dihapuskan gitu. Karena kenapa? Kasian. Orang udah kuliah, ibaratnya kuliah apotekar udah susah-susah, begitu udah lulus, kalau tidak lulus uji kompetensi, dia belum bisa bekerja, malah suruh lupa. Nah, itunya kemarin, apa gugatan ini dikabulkan oleh pemerintah gitu. Artinya, ke depannya tidak ada lagi uji kompetensi. Mungkin ada uji kompetensi, tapi dalam bentuk lain gitu. Nggak seperti sekarang ini yang ironis banget. Nah, ini ya kita lihat dulu ya, teman-teman mesti tahu alurnya uji kompetensi. Sebenarnya uji kompetensi ini memang diatur di dalam Undang-Undang 36 tahun 2014. Jadi, menghasiswa bidang kesehatan, ini semua uji kompetensi itu bukan hanya apotekar ya, semua tenaga kesehatan. Tapi ya karena kita parmasi, jadi kita taunya cerita yang parmasi ya, saya juga dengernya yang cerita parmasi. Saya belum dengar yang apa, yang dramanya tenaga kesehatan lainnya ya. Nah, mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan, pokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Nah, uji kompetensi ini dilakukan oleh perguruan tinggi, PT ini perguruan tinggi, kampus kita, kampus tempat yang bersangkutan kuliah, bekerja sama dengan OP, LP, atau LSP ya, organisasi profesi, lintas program. Kemudian dapatlah sertifikat profesi, kalau sudah lulus uji kompetensi itu dapat sertifikat profesi. Ya, misalnya sertifikat apotekar gitu. Nah, sertifikat profesi ini berlaku 5 tahun. Kalau 5 tahun nanti, habis masa berlaku, maka registrasi ulang. Nah, registrasi ulang ini melalui organisasi profesi atau IAI, kemudian dapat sertifikat profesi. Nah, yang kemarin yang banyak gagal itu, yang pertama kali nih di sini, pada saat dia sudah lulus, dia sudah lulus nih apotekar, tapi dia harus ikut uji kompetensi, kalau enggak dia belum bisa disebut sebagai apotekar. Belum bisa disumpah menjadi apotekar kalau dia tidak lulus uji kompetensi. Nah, kemudian ada namanya registrasi tenaga kesehatan. Nah, ini ada pasal 44 ayat 1 di Undang-Undang 36 tahun 2014 dan pasal 44 ayat 2. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR. STR diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan setelah meni perserataan. Ya, ini sudah saya bahas di awal, bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek wajib memiliki STR. Nah, STR itu syaratnya adalah memiliki ijasa di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, memiliki sertifikat kompetensi. Nah, tadi untuk dapat STR, dia harus dapat sertifikat kompetensi dulu atau sertifikat kompetensi yang tadi, yang ikut uji kompetensi dulu, baru dia dapat STR. Memiliki surat ketenangan sehat misik dan mental, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan keteguan etika profesi. Nah, STR ini diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan. Berarti kalau kita konsil tenaga kefarmasian, di bidang kemarjadian yang memberikan itu, yang menerbitkan STR. Nah, ini kalau mengacu ke peraturan Menteri Kesehatan nomor 83 tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan, penyelenggaraan registrasi tenaga kesehatan, kalau untuk parmasi itu tetap dilaksanakan oleh Komite Parmasi Nasional, KFN, dan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, sampai dengan diangkatnya anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan dan dapat masyarakat tugas. Kemudian penyelenggaraan registrasi tenaga kesehatan, itu mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam permenkes tentang registrasi izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan yang belum memiliki STR dulu, zaman dulu nih, sebelum diberlakukannya uji kompetensi, zaman saya berarti, zaman saya tuh nggak ada uji kompetensi. Zaman saya ini nggak tahu nih, baru 10. Kayaknya 5 tahun terakhir ini ada uji kompetensi. Jadi tenaga kesehatan yang belum memiliki STR sebelum diberlakukannya uji kompetensi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundana-perundana, dia bisa diberikan STR. Jadi nggak usah lulus apotekar atau mendapat, memegang punya gelar apotekar, dia bisa diberikan STR. Setiap tenaga kesehatan hanya dapat memiliki STR pada satu jenis tenaga kesehatan. Nah, apabila registrasi ulang, dia harus punya STR lama, kemudian memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki serat kesehatan ini, kalau untuk registrasi ulang ya, kalau STR-nya sudah habis masa berlakunya. Nah, ini membuat pernyataan, kemudian telah mengambilkan diri sebagai tenaga profesi di bidangnya. Nah, ini ya. Jadi ada juga surat keterangan dari tempat dia bekerja, semacam surat rekomendasi ya. Nah, ini perpanjangan masa berlaku STR, peralihan jenis profesi tenaga kesehatan dan peningkatan level kompetensi. Nah, tadi kita sudah bicara tentang uji kompetensi, kemudian registrasi tenaga formasi, sekarang kita bicara tentang ketentuan pidana. Apa saja sih, apa namanya, sanksi atau hukuman apabila tenaga kesehatan itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ini, ketentuan pidana ini juga ada di Undang-Undang 36 tahun 2014. Nah, teman-teman, ya mudah-mudahan kita mudah-mudahan kita tidak ini ya, tidak apa-apa. Masih dengar nggak suara saya? Masih jelas nggak? Masih, Bu. Ya, ini saya lagi di Semarang, ini lagi di hotel, di lobby, belum dapat petani, mau pulang nanti malam, hanya ngajar dulu, baru ke bandara ini. Demi kalian, saya nggak apa-apa deh, saya, apa, pesawatnya malam, teman-teman. Saya udah pada pulang semua tadi siang, sayangnya ketinggalan karena mau ngajar. Kalau saya pas pesawatnya di atas kan nggak bisa ngajar, kasihan gitu, udah ketinggalan sekali. Jadi, ini ya, teman-teman harus lihat, tapi mudah-mudahan Na'uzubillah Minzali, kita jangan sampai ini ya, jangan sampai kita apa namanya, terjerat. Saya juga tenaga kesehatan, kalian juga tenaga kesehatan ya, artinya kenapa? Ini kita cukup tahu saja ya, kita tahu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita terlibat di dalamnya ya. Ya, ibaratnya ini apa namanya, karena kalau udah menyakit masalah hukidana, kayak sekarang itu kan teman-teman yang masalah EG dan DEG itu, itu kan yang kena, itu kan bagian QC ya, bagian QC yang ada industri farmasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang kena siapa? Ya, kena farmasi di situ. Terus, owner-nya kena nggak? Nah, tapi kan ibaratnya kalau owner kan dia ini ya, apa namanya, di sana kan yang lebih teknisnya lah ya, kenapa itu bisa lolos ada terkandung cemaran EG dan DEG gitu, artinya kan di sini kualiti kontrolnya bagaimana gitu. Nah, itu kualiti kontrol isinya siapa? Farmasi di situ, banyak farmasi dan analis gitu. Nah, itu makanya. Nah, ini harusnya organisasi profesi seperti IAI juga harus membackup, harusnya ya. Harusnya membackup. Kemudian, nah ini ke tentang pidana, teman-teman sudah bisa baca, setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktek tanpa memiliki STR, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1, dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, ini kalau kita belum punya STR, kita sudah kerja di apotik. Misalnya kita tinggal di daerah terkencet, ah, nggak ada yang tahu ini gitu. Orang saya pulang kampung, saya akan jadi apotik tanpa punya STR, kok dapat ini. Melakukan peracikan, pembuatan, penyerahan. Itu kalau ketahuan, apakah dipidana paling banyak 100 juta. Atau dokter. Dokter dia belum pernah punya STR, tapi dia sudah praktek, dia sudah melakukan pemeriksaan, melakukan diagnosa misalnya. Itu juga dia akan kena ini. Kemudian, setiap orang yang bukan tenaga kesehatan, yang bukan, ya, melakukan praktek seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin, sebagaimana dipaksud dalam pasang tempat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, kadang itu di daerah, teman-teman, ada yang tamatan SPK itu loh, banyak mantri tuh. Dulu SPK itu tenaga kesehatan ya, samalah dengan SMR zaman dulu. Nah, sekarang kan udah nggak bisa diambil tenaga kesehatan ya, karena tenaga kesehatan tuh minimal di 3 kan, di 3,3. Nah, tapi di kampung-kampung tuh banyak ini mantri yang lulusan SPK. Itu kan mereka juga tenaga kesehatan, tapi karena impiannya udah senior, udah terkenal, jadi orang masih banyak berobat. Itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nah, itu kalau misalnya itu di Google, tapi kadang-kadang namanya di kampung, kadang orang mah ada yang nggak ngerti mungkin ya, mungkin dia nggak ngerti, atau juga dibiarin, udah lah biarin aja tuh. Atau mantrinya juga udah ini, udah apa, udah inilah, udah pengalaman gitu, artinya ada pengalaman gitu. Nah, itu kalau ini, misalnya itu bisa kena denda pidana penjara paling lama 5 tahun gitu. Karena itu bukan tenaga kesehatan, tapi dia melakukan praktek seolah-olah sebagai tenaga kesehatan. Nah, kemudian selanjutnya setiap tenaga kesehatan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima kelalaian kesehatan luka berat. Pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Nah, ini kalau tanpa kelalaian, kemudian menyebabkan si pasien menjadi luka ya, luka berat, entah itu malpraktek atau apa gitu. Nah, ini pidana penjara paling lama 3 tahun. Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, yang hinta di makibat kematian, nah ini penjaranya 5 tahun gitu. 5 tahun sih kalau menyebabkan kematiannya, sebentar nggak sih? Kalau saya sampai meninggal gitu kan, ya keluarganya. Tapi ya itulah, ini kan mungkin ada denda pidana dan denda materi juga ya. Nah, sekarang konsil tenaga kesehatan Indonesia yang tadi, yang dia juga berperan dalam menerbitkan SPR. Nah, ini untuk meningkatkan penyakit tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepasian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, maka dibentuklah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia ini merupakan pimpinan konsil. Nah, ini ya. Kecil banget ya. Ini cukup tahu sajalah bahwa ada yang namanya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia di samping tadi kita punya Komite Farmasi Nasional dalam menerbitkan SPR. Nah, itu juga dibantu oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, kita lihat tugas dan memenang konsil masing-masing tenaga kesehatan. Tugasnya itu yang pertama, melakukan registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ya. Kemudian melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek tenaga kesehatan. Dan menyusun standar nasional pendidikan tenaga kesehatan. Menyusun standar praktek dan standar kompetensi tenaga kesehatan. menegakkan disiplin praktek tenaga kesehatan. Termasuk juga dalam hal uji kompetensi ini, konsil ini berperan juga. makanya saya tuh, makanya kan rame ya, dibahas waktu kemarin, banyak yang tidak lulus uji kompetensi ini, kerjaan siapa kan? Kemenkes nggak ikut andil di sini. Ini adalah murni organisasi profesi dan konsil tenaga kesehatan. dalam melaksanakan uji kompetensi gitu. WB6 dari konsil tenaga kesehatan ini, tadi adalah tugasnya, ini adalah WB6nya, menyetujui atau menolak permohonan registrasi tenaga kesehatan, kemudian menerbitkan atau mencabut surat standar. Jadi dia punya WB6 mencabut, menerbitkan dan mencabut STR, menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi tenaga kesehatan, menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi tenaga kesehatan, memberikan pertimbangan, pendirian, atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan. Jadi, si konsil tenaga kesehatan ini juga punya WB6 untuk menutup institusi pendidikan tenaga kesehatan. Sekolah-sekolah seseng kesehatan itu dia punya WB6 untuk menutup, apabila misal sekolah tersebut atau universitas tersebut sudah tidak sesuai dengan ini ya, dengan tujuan dari ini ya, misalnya mungkin dia tulisannya atau menghasilkan apa, misalnya ada ada inilah ada yang nakal atau misalnya dia hanya bikin, tapi ternyata di dalamnya itu bukan ini, atau apa, tidak sesuai kurikulum kesehatan seperti itu. Jadi, si konsil tenaga kesehatan ini punya WB6. Ya, ternyata sudah selesai habis. Baik, sampai sini mudah-mudahan sudah pada masuk semua ya, sudah 22 orang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Ibu, jadi peraturan tentang UKAI itu masih ada Bu ya? Sekarang atau memang sudah? Bagaimana? Bagaimana Mbak Selly? Uji kompetensi yang apotekar Indonesia itu masih berlaku atau memang sudah? Masih? Nah, ya itu yang saya cerita. Terakhir, yang terakhir berita heboh kemarin itu loh, Agustus, itu kan ada di, itu kan, apa, dia itu kayaknya setahun sekali, setahun dua kali itu uji kompetensi apotekar. Jadi, setiap tahun ajaran baru kayaknya Agustus kemarin. Itu dia mengadakan, kan nasional, jadi seluruh Indonesia. Itu nasional. Nah, itu mengadakan uji kompetensi apotekar, nah itu banyak dari berapa yang ikut itu hanya berapa persen yang lulus. Artinya ini ada apa di sini? Kok banyakan yang enggak lulus daripada yang lulus? Tapi, ada berita gembira kemarin beberapa minggu yang lalu itu kan teman-teman ini menggugat ya, mungkin aliansi farmasi Indonesia lah menggugat ke Mahkamah Konstitusi bahwa uji kompetensi ini harusnya dihapuskan. Enggak perlu gitu. Kasian, kasian. Orang udah kuliah apotekar, udah misalnya ngabisin waktu, ngabisin duit gitu kan. Cuman gara-gara uji kompetensi dia enggak lulus gitu kan. Jadinya dia enggak bisa kerja lah gitu. Enggak bisa melakukan pratek. Malah ada yang ironis banget tuh kalau dia tiga kali ngulang sampai disuruh kuliah lagi. Kemarin tentutan itu dikabulkan. Dikabulkan. Jadi artinya mudah-mudahan ke depannya uji kompetensi apotekar ini uji kompetensi ini dihilangkan. Boleh lah kalau ada tapi jangan bentuknya seperti ini. Jadi banyak apa ya cerita apa ya banyak inilah yang komplain lah tenaga-tenaga parmasi yang ini terutama yang lulusan-lulusan yang baru ini yang baru mengambil yang baru lulus apotekar bukannya malah seneng malah trauma dengan ini ya dengan uji kompetensi ini. Ya tapi kalian kembali lagi gak usah takut gak usah ini ini juga kan parmasi ini kan banyak sudah ya apalagi kan sekarang apa lulusan parmasi itu kan ada di mana-mana ya artinya banyak di pemerintahan juga gitu banyak ini jadi mereka juga akan berjuang untuk adik-adik tingkatnya yang ada karena kan ini kan bukan hanya individunya yang kering universitasnya juga protes gitu karena kan dia lulus ininya kan membawa nama universitas lah kalau misalnya dia gak lulus di kompetensi artinya kan universitas juga kebebanan anak kan berarti belum lulus gitu yang tadinya dia udah bisa meninggalkan kampus karena dia gak lulus di kompetensi berarti dia belum lulus artinya universitas masih punya kewajiban untuk kombinasi mahasiswa ini gitu ya udah sih kemarin udah keluar putusannya oleh mahkamah dan itu nanti deh nanti minggu depan saya share deh nanti saya saya kemarin tuh karena grup tuh rame banget ya dari temen-temen dari mana-mana tuh yang alumni tuh yang ini dari Papua dari mana tuh pada teriak gitu dari Papua dari dari Sulawesi dari apa pada protes gitu gitu ya itu Sally ceritanya nanti deh minggu depan saya cari dulu ininya draft itunya apa namanya draft tuntutannya ini para parmasi kemarin udah-udah ini kok udah dikabulkan katanya udah akan dihapus gitu ya mudah-mudahan saja ya gitu ya soalnya mahal banget kan gue ambil apotekar tuh kan memang itu juga ya udah mahal ya susah gitu kan kuliahnya sebentar kuliahnya ini apa kuliahnya cuma satu tahun tapi dia apa namanya waktunya lah tiba-tiba dia hanya tinggal satu tahun gitu loh tinggal satu tahun tapi terganjal gara-gara uji kompetensi pokoknya rame deh kemarin itu rame sampai masuk oran itu rame banget itu sampai ada yang tapi tapi saya cerita kayak gini kalian jangan malam patah semangat ya saya bukan maksudnya sampai ada katanya mau bunuh diri itu ada kejadian dimana ya di daerah mana di daerah bukan di Jabodetabek jadi ada apotekar dia udah berapa kali ikut uji kompetensi gak lulus-lulus mungkin dia patah semangatnya udah udah inilah ya namanya kuliah capek-capek mungkin udah biaya habis juga gitu udah ibaratnya tinggal selangkah lagi dia menjadi apotekar ternyata terganjal karena uji kompetensi yang gak jelas uji kompetensi gak jelas buat apa sih gitu makanya saya sebagai orang kemenkes juga padahal buat apa sih gitu teman-teman kami yang apotekar-apotekar yang ada di kompetensi juga pada itu ngapain sih gitu cuman kami kan gak punya WNN ya karena kan itu murni dari organisasi profesi dari ya inilah panitia yang di luar pemerintahan gitu walaupun mungkin di dalamnya juga ada orang-orang pemerintahan yaitu dunilah ya nah itu katanya ada yang sampai tapi gak jadi maksudnya baru niat gitu mungkin dia berputus asa banget gitu kan kayak begitu kan apa namanya kenapa kalau bisa dipermudah kenapa dipermudah gitu loh gitu ya jadi teman-teman ya mudah-mudahan ke depannya ini kok maksudnya kita juga sebagai sebagai pendahulung maksudnya yang yang duluan sudah menjadi tenaga apotekar juga gak akan tinggal diam kami kami juga makanya turut menyuarakan walaupun ibaratnya kami juga gak ada ketentian ya kami sudah tapi kami tetap menyuarakan artinya kan regenerasi kalau memang ini regenerasinya dari kami kan nanti gak ada lagi gitu kalau didiamkan saja gitu nanti binggu depan ingetin saya cari dulu saya kemarin itu karena rame banget jadi saya cuman baca itu akhirnya pada Alhamdulillah Alhamdulillah semoga ini pada gitu pada rame gitu apa namanya ternyata pengajuan itu itu dikabulkan oleh MK katanya maka konstitusi bahwa uji kompetensi kedepannya apotekar ya sudah tidak ada lagi diganti tapi bentuk yang lain paling gak biasanya kan kalau uji kompetensi itu kan biasanya atau mengumpulkan sertifikat seminar kayak begitu kan kalau memang harus ada kalau gak ini yang apa gitu kan toh ini kan baru ini ya baru lulus apa press graduate gitu press graduate itu artinya kan mereka masih ilmunya juga masih press di open gitu artinya dia masih ibaratnya masih inilah ilmunya kecuali kalau justru itu malah saya pikir di kompetensi itu perlunya untuk yang udah lulusan jadul-jadul gitu ya karena mungkin ilmunya ini ya apa namanya yang udah gak update lagi gitu ya lebih ke apa yang dia kerjakan sekarang kadang itu orang rampar masih itu ya teman-teman kalau lulusan kuliah itu makanya kadang orang rampar masih itu dibilang aku iya memang kami itu dulu rampar masih itu paling gak gak paling gak punya banyak temen ya kalau udah temenan sama satu fakultas udah itu aja temennya karena kenapa karena kita itu kerjanya di lab di lab kuliah lab kuliah lo lagi lo lagi gitu kan nah jadinya kadang kita tuh gak bisa bersosialisasi seperti mungkin fakultas lain itu yang dianya mungkin pada main basket gitu kurang-kurang kurang lagi kita kan sibuk praktek nah kadang yang kayak-kaya gitu itu terbawa sampai kerja kalau misalnya dia gak ini ya maksudnya kaku bawaannya gitu misalnya apalagi yang lab-lab pokoknya kaku nah tapi tapi ya gak sih seiring sekarang sih banyak juga farmasi yang supel-supel ya artinya yang dia juga apa namanya inilah bersosialisasi gak kaku ya kalau kaku mah gak happy hidup kalau kaku ya gak ngapain kita hidup cuma sekali kalau bisa kalau bisa apa namanya bisa ibaratnya bikin orang membantu orang gitu kan ibaratnya kalau bisa kita kalau kita membantu orang yang dibales walaupun bukan kita saya tuh selalu begitu saya prinsip saya saya bantu orang selama saya bisa bantu saya bantu andai kata nanti kembalinya tuh bukan ke saya saya berpikiran mungkin nanti bisa kembali ke anak dan cucu saya gitu aja nanti di kemudian hari mungkin anak saya akan dipermudah karena apa ibunya neneknya dulu juga suka misalnya sering membantu dan nanti dibalesnya ke anak dan cucu saya itu aja sih kalau saya sih ya kalau bisa membantu orang ngapain kita mempersulit gitu ya yaudah ada lagi yang lain jadi ini jadi curhat ada lagi yang lain sambil kita buka absen ya dibuka dulu kameranya kita absen dulu Buka dulu kameranya ya kita absen dulu dia ayu hadir ibu Anita Rahman hadir ibu Kamala Kamala Sari hadir ibu Muhammad Romli hadir ibu Yulita Yulita ada trapelina 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 kak Yulita kenapa ada kenapa ada ada bu ada oke trapelina lulu ilmagnun lulu ada sekti sekti berta hadir ibu ayu dia hadir ibu ananda selah hadir ibu seri amalia hadir ibu iskandar hakim hadir ibu nia pebriana hadir ibu azahra hadir ibu siara andini niya muliani hadir ibu sektia wafa hadir ibu bundah oktavia bu teguh setiawan hadir ibu oke siti askia hadir ibu ilmi aulia adik elinia ada ya kemudian sylvia nuraini hadir ibu yang belum tadi nyahut lulu ada lulu lulu ilmagnun lulu ada gak ada kabar gak ada yang tahu gak temennya lulu kemana gak ada yang tahu lulu kemana lulu ilmagnun gak ada kabar ya saya tuh kemarin lucu deh saya habis tapi kelas sebelah sih saya habis absen tiba-tiba dia WA saya ibu saya tadi hadir dia screenshot ini saya kenapa gak pesen sama temennya kalau sinyal jelek itu kasih tahu temennya nanti kalau buida absen ini ya saya sinyalnya jelek yaudah saya bilang coba ke sekrede bilang aja disuruh saya absennya direvisi bukan apa-apa satu kali gak masuk itu lumayan kalian dua kali aja nanti gak bisa ikut ujian lulu gimana nih ada gak gak ada ya gak ada yang tahu ya kabarnya yaudah ya kalau begitu gak ada saya ini ya satu yang gak masuk oke juga sampai disini hadir bu tuh kan aduh kamu saya udah kirim absennya kamu gak hadir barusan saya cerita iya keluar masuk keluar masuk bu sinyalnya kayak begitu kamu WA temenmu kasih tahu atau ngomong di grup nanti kalau buida absen saya masuk ya ini saya udah terlanjur simpan absennya udah dianggap gak hadir barusan saya cerita kemarin ada mahasiswa dipanggil-panggil temennya gak ada yang tahu ternyata dia keluar masuk keluar masuk nah kalau kayak begini gimana ini soalnya pake sistem udah ini yaudah kamu nanti ke sekre bilang sekarang kamu screenshot deh kamu screenshot ini ini yang sekarang kamu ikut kuliah screenshot kamu kirim ke sekre biar direvisi ya saya gak bisa revisi soalnya karena disia ya disuruh buida gitu kan ada bukti juga itu ya teman-teman kalau misalkan kalian sinyalnya keluar masuk tolong kasih pesan di grup atau ke temennya nanti pada saat saya absen ada yang ini ada yang apa ngasih informasi kalau temennya gak ada yang tahu saya bikin hadir gitu kan itu ya dulu kamu ini kesekre ini udah di screenshot iya bu sudah bu terima kasih ya sayang yaudah baik kita cukupkan sampai disini ya terima kasih banyak saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya waalaikumsalam selamat menikmati